Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi juga meminta pemerintah Kota Jambi dan juga OPD maupun instansi terkait untuk melakukan regulasi pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini guna mencegah penambahan angka positif COVID-19 di Kota Jambi selama Natal dan Tahun Baru mendatang. Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk tetap melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Pembatasan ini tentunya bertujuan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi pada pekan Natal maupun akhir tahun, mengingat saat ini kasus COVID-19 di Kota Jambi sudah jauh membaik. Kalau ada itu kami kan tidak tahu ke depan ya, tapi kalau antisipasi, pasti iya kita akan menghibah pada pihak-pihak terkait lah instansi pemerintah kota untuk pembatasan itu tetap ada. Karena di situ di bulan Desember itu ada pekan Natal, ada pekan liburan tahun baru, itu yang harus dihatikan nanti. Tapi kalau untuk akan ada lonjak besar, kita tidak beri satu kredisi, kita tidak akan ke depan, tapi mudah-mudah tidak ada dengan ketegasan pemerintah, hasil dengan asuran-asurannya. Sementara itu dalam upaya pencegahan lonjakan kasus tersebut, pemerintah pusat juga akan kembali menerapkan pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Lengkotiga. Di mana penerapan PPKM Lengkotiga ini juga akan diterapkan di Kota Jambi. Di Diskarlina Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!